Omongas Free Fire PUBG Mobile Legends dan masih banyak banget game-game online lainnya Halo guys, selamat datang ke kelas saya Mr. DJ Class fun, easy, and unique English Class Okay, so Good evening, ya karena ini malam How are you? Jadi aku harap kalian semuanya dalam kondisi yang sehat ya walaupun di tengah pandemi yang tidak kunjung-turun ya tapi semoga kita selalu begitu positif dan memberikan kesempatan Nah kembali lagi, ini adalah kelas bahasa Inggris Seperti biasa, kita akan belajar dari sesuatu yang asintong ada di sekitar-sekitaran kita saja dan aku yakin ini akan mudah banget untuk kamu pahami Okay, so let's go guys Nah jadi hari ini kita akan ngomongin apa ya, sekarang aku melihat banyak sekali fenomena ya fenomena ya fenomena game online banyak banget dari para siswa yang bermain game online seperti yang paling ngetrend sekarang adalah Omong As Okay Free Fire PUBG Mobile Legends dan masih banyak banget game-game online lainnya ya, sebenarnya ya kalau aku beribadi melihatnya ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk belajar terutama dalam bahasa Inggris ya dengan syarat bahwa kamu benar-benar memanfaatinya memang untuk belajar ya, bukan hanya untuk have fun ya tidak ada salahnya it's okay to have fun playing the game it's okay tetapi kamu juga harus mengambil sis positif dari game nah, salah satunya adalah kalau di Among Us aku main Among Us okay nah itu kita bisa berdiskusi menggunakan bahasa Inggris ya atau ketika jaman dulu kita sering banget main online game di Facebook ya dan disitu kita bisa berinteraksi dengan dan many people around the world ya dengan banyak orang di seluruh dunia dan kebanyakan dari mereka ya menggunakan English ya, karena English is international language ya jadi hari ini aku akan membahas salah satu yang paling sering banget ditanyakan oleh orang Indonesia kepada orang luar negeri atau orang bule okay hampir semua orang Indonesia itu very proud of our country ya jadi sangat bangga banget dengan negara kita ya jadi pertanyaan yang paling umum yang ditanyakan adalah pernahkah kamu ke Indonesia pertanyaan itu sebenarnya ya very very simple ya tapi bagaimana sih ngomongnya yang tepat yang sesuai dengan konteks yang bisa dia mengerti oleh orang ya karena bahasa Inggris itu tidak bisa langsung coba ya beberapa kasus bisa tapi kebanyakan gak bisa dan kita harus mengetahui pola-polanya jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ini ya menyatakan sesuatu yang sudah pernah kita lakukan atau nanyain kepada orang ataupun menyatakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan so gak usah bingung itu very simple dengan contoh-contoh yang mudah banget ya ini dia jika kita ingin mengatakan saya sudah menyapu lantai kita bisa mengatakan I have swept the flow jika kita ingin mengatakan kami sudah menonton film itu kita bisa mengatakan we have watched the movie oh sudah ter-record so bagaimana apakah kalian sudah bisa membuat berdasarkan penjelasan tadi gambar-gambar tadi ya atau sesimpel ini I love drinking coffee dan aku ingin menanyakan sudahkah kamu minum coffee hari ini bagaimana caranya alright jangan bingung untuk menanyakan sudahkah atau kita ingin bilang bahwa aku sudah pernah atau aku sudah melakukannya ataupun saya belum itu semua mengenai present perfect tense ya emang kedengarannya canggih tapi gak ini gak sulit tetapi itu very very simple jadi kita menggunakan present perfect tense untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan di masa lampor dan masih ada keterkaitannya dengan masa yang sekarang so gak usah pusing-pusing kamu lihatin dulu nih materinya rumus present perfect tense untuk kalimat positif subject plus has or have plus verb 3 untuk kalimat negatif rumusnya adalah subject plus has or have plus not plus verb 3 untuk kalimat pertanyaan rumusnya adalah has or have plus subject plus verb 3 nah itu dia guys penjelasan tentang present perfect tense nah itu dia guys bagaimana kamu sudah mengerti ya kalau kamu merasa itu jelimet banget ya it's okay kita akan kulit dengan karakteristik jadi kalau kamu perhatikan rumus atau pola atau pattern of the present perfect tense itu mudah banget kita hanya perlu mengingat bahwa dia menggunakan have or has plus verb 3 ditambahkan dengan kata kerja ketiga itu aja banget guys ya jadi kalau subject are you that we itu menggunakan have he she it menggunakan has very simple right nah seperti kita kasih contoh ya contohnya adalah aku mau bilang bahwa aku sudah mengedit video ini 2 jam yang lalu maka aku akan mengatakan I have edited ya kata kerja ketiga dari edit the video 2 hours ago very easy atau aku ingin bilang bahwa aku belum mengedit videonya maka aku akan mengatakan tinggal tambahkan notes aja setelah have or has contohnya aku ambil she did aku mau bilang dia belum mengedit videonya maka kalimatnya menjadi she has not edited the video dia belum mengedit videonya nah bagaimana dengan kalimat pertanyaan it's very simple kita letakin aja have atau hasnya itu di depan kalau aku ingin banyakan sudahkah kamu mengedit videonya maka aku akan mengatakan have you edited the video alright simple nah bagaimana dengan pertanyaan awal kita bagaimana kalau aku ingin menanyakan kepada orang luar pernahkah kamu ke indonesia maka kita bisa mengatakan yang very simple have you been indonesia dan pernahkah kamu pergi ke indonesia simple right nah jadi guys kesimpulannya present perfect tense itu polanya adalah have or has plus rep 3 pegang itu aja ya maka kamu akan bisa buat beribu ribu kalimat ya have atau has plus kata titik kan ya ya sedangkan buat kalimatmu sendiri menggunakan present dan aku yakin bahwa kamu bisa membuat itu aja guys yang bisa aku share untuk hari ini ya jangan lupa untuk mengulangnya kembali dan kalau kamu suka dengan full video aku ya jangan jalan makan makan kopi dan belajar kamu bisa tekan tombol like comment share and subscribe ya alright thanks for watching see you next time bye bye wassalamualaikum present perfect tense bye bye